Para pelajar di perbatasan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat ini harus menempuh perjalanan jauh dan menanjak bukit demi mendapat pendidikan tambahan di pondok belajar yang difasilitasi prajurit Satkas PAM Tafsionis Raider 641 Peruang. Di pondok sederhana ini mereka juga mendapatkan bantuan untuk bisa belajar daring di tengah pandemi COVID-19. Mereka yang tidak memiliki gawai mendapat pijaman dari prajurit Satkas PAM Tafsionis. Lima hari dalam sepekan, jadwal mereka belajar di pondok ini. Selain belajar daring, anak-anak tepi negeri ini juga mendapat ilmu tentang bagaimana merawat rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI serta mengenalkan segala bahaya yang mengancam negeri ini. Kami berharap ada singal di kampung kami, bahaya kami bisa belajar dan kami bisa bertemu dengan teman-teman kami di sekolah. Secara keseluruhan ada 32 pelajar sekolah dasar yang diberikan pendidikan tambahan oleh prajurit TNI penjaga perbatasan antara Indonesia dan Malaysia ini. Kami di perbatasan ini kendala utamanya adalah sinyal. Dengan adanya mereka main ke pos kami, kami mencoba memfasilitasi dengan modem. Ataupun mungkin pada saat malam itu tidak kondisi hujan, kami bisa membantu mereka menggunakan HP kami karena tidak semuanya mereka memiliki HP. Poter pendidikan di perbatasan ini diharapkan mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Agar generasi penerus bangsa tetap setia dalam menjaga dan membela tanah air di tengah ancaman-ancaman bahaya dari negara luar.